Mika! Sampai itu! Detik-detik sebuah mobil polisi menghalangi iring-iringan rombongan delegasi KTT ke-43 ASEAN di Terowongan Semanggi, Jakarta Pusat, viral di media sosial pada Rabu 6 September 2023. Dalam video yang beredar, awalnya tampak sejumlah petugas polisi lalu lintas tengah menahan mobil pribadi yang hendak melintas. Petugas memberhentikan mobil pribadi tersebut untuk mendahulukan rombongan delegasi yang mau melintas. Tiba-tiba saja, sebuah mobil patroli dari Direktorat lalu lintas Polda Metro Jaya datang dari arah belakang lalu mendahului mobil pribadi yang diberhentikan. Namun, mobil polisi tersebut hampir menyerempet rombongan delegasi yang sedang melintas. Gara-gara kejadian tersebut, mobil patroli itu kena tegur keras oleh polisi lainnya yang sedang bertugas mengawal rombongan delegasi. Dikonfirmasi secara terpisah, Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Latif Usman membenarkan kejadian tersebut. Ia sendiri yang menegur mobil patroli yang hampir menyerempet rombongan delegasi dari negara Laos. Pasalnya, kata Latif, mobil tersebut nyaris saja menyenggol rombongan delegasi Laos. Pengemudi mobil patroli itu beralasan sedang terburu-buru berpindah pos untuk mengejar pengamanan jalan Presiden Joko Widodo. Itu anggota saya pada saat itu memang dia mau berpindah pos, mau kejar pengamanan jalannya Presiden RI, kata Latif pada Kamis 7 September 2023 seperti dikutip tribunjakarta.com dari kompas.com. Saat itu, mobil patroli tersebut berhenti setelah ditegur oleh Latif. Jadi setelah itu dia langsung minggir berhenti. Terus saya tegur di situ, setelah mobil delegasi Laos lewat, langsung berangkat lagi, paparnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya!